Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rizdianto dari RCI Akademi Relawan Jurnal Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang indeksasi Web of Science. Ada lima poin yang saya sampaikan. Pengertian indeksasi WOS, manfaat indeksasi ke Web of Science, persyaratan indeksasi ke Web of Science, apa yang perlu diperhatikan dalam proses indeksasi ke Web of Science dan teknis indeksasi ke Web of Science. Pengertian indeksasi Web of Science, WOS sebelumnya dikenal sebagai Web of Knowledge, adalah kelayanan internasional dalam hal pengindeksan kutipan atau sitiran ilmiah berbasis langganan dari Web of Science. Web of Science itu stronger in humanities than skopus. Lebih kuat dalam bidang humaniora dibandingkan skopus yang lebih ke natural science. Web of Science adalah salah satu datapis rujukan global terbesar dan paling terkemukai. Web of Science adalah basis data independen yang paling terpercaya di dunia. Menurut Dr. Eugene Garfield, penemu indeks kutipan pertama di dunia ini, Web of Science adalah mesin peneliti paling kuat mengirimkan ke perusahaan Anda dengan data publikasi dan kutipan terbaik untuk penemuan, akses, dan penilaian yang terpercaya. Lebih dari 9.000 lembaga akademik, perusahaan, dan pemerintah terkemuka dan jutaan peneliti mempercayai jaringan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi, mendapatkan wawasan, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi yang memandu strategi penelitian lembaga mereka. Nah, ini pengalaman saya pribadi terindeks di SG Web of Science. Pengalaman mengelola jurnal terindeks di SG Web of Science cukup menarik. Di satu sisi, ada orang yang mengatakan SG, Emerging Sources, Situation Index, adalah sekedar indexing kelas menengah sejenis DOJ, Copernicus, EBSCO, dan ACI. Bahkan ada yang bilang SG, Emerging Sources, Situation Index, Web of Science, itu adalah indexing half-hearted. Setengah hati yang belum masuk Core Collection Web of Science. Core Collection dalam konteks ini adalah produk web science yang masuk indexing kelas tinggi, yaitu SSCI, itu Social Science, SCI, itu Natural Science, AHCI, itu adalah Humanities Index. Di sisi lain, sejatinya SG sudah masuk Core Collection, tapi belum punya impact factor atau faktor dampak, dan setidaknya ada poin positif jika sebuah jurnal terindeks di SG Web of Science. SG Web of Science adalah jalan lain untuk internasionalisasi jurnal, khususnya bagi pengelola jurnal yang masih belum berani mendaftarkan jurnal ke Skopus, atau mungkin sudah mendaftar tapi kena embargo setahun, satu setengah tahun, dua tahun, bahkan lima tahun. Internasionalisasi jurnal maksudnya adalah banyak peminat dari foreign authors, seperti itu Turki, Rusia, termasuk dari negara sekitarnya, kemudian Pakistan, Arab Saudi, China, Iran, Thailand, dan Malaysia, yang tertarik dan menganggap tinggi produk apapun dari WOS, meskipun sekadar SG Web of Science. Nah, persyaratan indeksasi WOS ada 24 poin, Pertama, ISSN, jurnal harus memiliki ISSN, kemudian judul jurnal, jurnal harus memiliki judul yang khas dan unik, super spesialis sesuai dengan ISSN. Penerbit jurnal, nama penerbit harus dinyatakan dengan jelas, apakah kampus, apakah perusahaan, CV, dan sebagainya. URL jurnal, jika ada versi online, wajib untuk menyebutkan alamat URL jurnal. Akses konten, tim editorial WOS harus punya akses penuh ke konten yang dipublikasikan. Kemudian kebijakan peer review, jurnal harus memberikan pernyataan yang mudah diakses dan jelas tentang komitmennya terhadap tinjauan sejawat atau peer review. Apakah double blind, apa single blind, atau open review. Kemudian rinjian kontak, rinjian kontak untuk peran editorial dan produksi jurnal harus disediakan. Kemudian konten ilmiah, jurnal harus diberi konten yang bersuat ilmiah dan asli, original, jurnal, artikel, dan abstrak artikel dalam bahasa Inggris. Terlepas dari bahasa yang full text article, entah bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Arab, jurnal harus menyediakan terjemahan bahasa Inggris yang akurat untuk judul abstrak kata kunci, itu bersebut bilingual. Dengan informasi bibliografi dalam romanskrip, referensi nama dan afiliasi yang dikutip harus dalam aksara Romawi. Atau Latin ya. Bukan tulisan Arab, tulisan Cina, kemudian tulisan Honocoroko, dan sebagainya. Kejelasan bahasa, judul abstrak, dan semua teks publikasi lainnya yang disajikan dalam bahasa Inggris. Ketepatan waktu publikasi, jurnal harus menyatakan apakah memiliki frekuensi publikasi yang ditentukan. Kemudian fungsionalitas situs web atau format jurnal, informasi situs web harus akurat, rancangan informasi dan sistem navigasi situs web harus dipastikan aksesnya mudah ke konten yang diterbitkan. Kemudian kehadiran pernyataan etika, jurnal harus transparan mengenai persyaratan etika untuk penulis dan karya yang diterbitkan. Detail afiliasi editorial, anggota Dewan Editorial harus dapat diidentifikasi dan siap dihubungi oleh editor Web of Science. Detail afiliasi penulis, penulis semua karya ilmi harus diidentifikasi secara akurat. Komposisi Dewan Redaksi, afiliasi editor dan anggota Dewan Editorial keragaman geografis sebaiknya dari sekian negara dan catatan publikasi harus konsisten dengan ruang lingkup yang dinyatakan dalam konten jurnal. Bagus sekali jika editor dan anggota Dewan Editor itu punya Babylon ID atau Researcher ID, Orchid ID atau Skopus ID. Validitas pernyataan konten yang dipublikasikan harus menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan yang dinyatakan oleh jurnal. Tinjauan sejawat, peer review, konten yang dipublikasikan harus mencerminkan. Ada tinjauan sejawat direview dengan baik dan atau pengawasan editorial yang memadai dan efektif. Relevasi konten, konten yang diterbitkan harus konsisten dengan judul dan ruang lingkup jurnal yang dinyatakan. Detail di dukungan hibah, apakah dari kampus, dari funding, dari mana, beasiswa, atau self-finance harus dinyatakan. Kepatuhan pada standar komunitas, kebijakan editorial harus konsisten dengan praktik terbaik, bernafis seperti standar KOPI. Lihat di publicationethics.org. Distribusi penulis, penulis harus memiliki afiliasi, keragaman geografis, dan catatan publikasi yang memvalidasi partisipasi mereka dalam komunitas ilmiah yang terkait. Harusnya penulisnya adalah orang-orang yang outstanding, orang yang terkenal dalam bidangnya, dan dilihat dari rekam jejak publikasinya. Kutipan yang sesuai untuk referensi, diharapkan bahwa artikel tepat mengambil kutipan referensi yang menjadi kecakupan untuk topik penulisan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam proses indeksasi ke WOS, saya sempat berkunjung web yang ditulis oleh editor jurnal Korea berada di Ki-2 di Skopus bernama Sun-Huh. Dia adalah editor jurnal Korea terindeksasi SD Web of Science dan Ki-2 di Skopus bernama Archive of Plastic Surgery. Terdapat 15 poin penting untuk mencapai level indeks yang lebih tinggi setelah mencapai SD, Emerging Sources Citation Index, menuju STIE, Science Citation Index Expanded. 15 syarat ini bisa menjadi pelajaran kenapa indeksasi Web of Science lebih berat syaratnya daripada indeksasi Skopus. Nah, ini nanti bisa dilihat. Ada 15 poin. Untuk mudahnya, saya rangkum dari 15 itu yang relevan dengan kita. Jurnal setidaknya terbit 3 edisi secara reguler dan setidaknya menurutkan 20 naskah dalam 1 tahun. Kalau coverage jurnal itu luas, sosial humaniora atau apa yang bidangnya luas, harusnya 20 naskah dalam 1 tahun. bukan 5, 5, 10 naskah seperti di aturan Sinta, minimal 5. Ya, beda. Dan jurnal harus diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan kualitas editing bahasa level internasional kalau memang full text-nya dalam bahasa Inggris. Pastikan juga di laman webnya juga bahasa Inggrisnya standar. Waktu submit sampai publis kurang dari 1 tahun, anggota Dewan Editor minimal dari 15 negara, kemudian dalam 1 edisi, diversitas keragaman nulis setidaknya dari 10 negara. Khusus untuk submission jurnal dari Indonesia yang submit ke Web of Science, pengalaman saya mendampingi jurnal ke WOS, ada tips and trik yang penting. Jangan pernah menambilkan info bahasa Indonesia di website, termasuk judul naskah di Table of Contents. Jika didapati editor WOS, ada judul berbahasa lokal, langsung kena reject. Dalam waktu 2 minggu, langsung kena reject. Cepat reviewnya, lidah lolos, desavaluation. Sebaiknya yang tampil di Table of Contents adalah yang berbahasa Inggris, walaupun nanti di full text-nya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Billing wall. Tapi yang di webnya, Table of Contents harus bahasa Inggris. Untuk tampilan PD, boleh full text dalam bahasa lokal seperti bahasa Indonesia, tapi pastikan judul abstrak, kata kunci dibuat di bahasa Inggris dan Indonesia. Dan juga wajib ada referensi berbahasa Inggris di bibliografi dan body text. Jumlah terbitan per isu harus konsisten. Jumlah terbit 6 naskah per isu, per edisi dari awal, jika ada 7, 8, atau 5 naskah ada di reject oleh Tim WOS. Jadi kalau 6, 6 terus, 8, 8 terus. Kalau ada selisih 1 saja akan di reject. Kemudian cek betul-betul grammar di web jurnal, pernah ada jurnal yang di reject karena salah menulis research consent, ditulis research concern. Research consent itu semacam ethical clearance. Apakah sudah minta izin, kemudian apakah namanya disamarkan, dan sebagainya. Pastikan identitas asli responden disembunyikan. Jangan menyebut nama asli dan umur responden tanpa izin mereka. Kemudian publication ethic harus ada novelty dan tidak boleh mengkopi dari publication ethic jurnal lain, terutama dari Elsevier. Semua bentuk rejection dari editor WOS selalu mengatakan publication ethic tidak boleh meniru dari jurnal lain, tapi sayangnya Tim WOS tidak pernah menyebutkan seperti apa contoh poin ideal. Dibandingkan dengan Tim Skopus, mereka lebih mudah dan ringan dalam menyatakan syarat jurnal inclusion dan sebagai indexing internasional kita bisa belajar setidaknya ada tujuh poin yang idealnya dinyatakan dalam laman publication ethics. Saya ambil dari pre-evaluation of Skopus submission, itu ada tujuh. Jadi menampilkan kebijakan authorship dan contributorship. Kemudian kalau ada malpractice, how the journal will handle complaints and appeals. Kalau ada komplain, ada keluhan. Kemudian kalau ada conflict of interest, competing interest, itu bagaimana kebijakannya. Kemudian kebijakan data sharing dan reproducibility, right and license-nya. Kemudian ada ethical oversight, ethical clearance. Kemudian masalah haki, intellectual property, hak cipta, milik siapa. Kalau sudah berada di OHA, insya Allah aman. Journal option for post-publication is discussion and correction. jadi ada eratum, corrigendum, retraction, withdrawal, itu harus ada pembahasan itu. Kemudian langsung terakhir ke teknis indeksasi WOS. Silahkan masuk ke supportclarified.com. Kemudian silahkan mengisi data-datanya dan jangan lupa menulis as publisher representative. kemudian jika sudah mendapatkan publisher portal untuk kampus atau perusahaan publikasi akan ada seperti ini. Jika sudah dapat aksesnya, maka klik submit journal. Ini sudah ada tiga dan ini ada dua rejected dan satu under evaluation. Jadi itu satu pintu ya kalau mendaftarkan dari satu kampus, satu perusahaan publikasi itu satu. Yang di bawah jurnal ada lima, sepuluh harus di laman ini. Kemudian ada akses.clarified.com. Jadi ada akses mendapatkan publisher portal dan ada akses sebagai editor. Gunakan email lembaga yang pakai AGEIT. Kalau perusahaan publikasi ya, apakah .org atau orit atau .com dan sebagainya. Kemudian isi ISSN, data-data dimasukkan semua, E atau PISSN. Kalau hanya punya E, boleh, tidak harus ada printed, tapi E saja boleh. Kemudian jurnal detail, kontak-kontaknya dimasukkan. Kemudian aksesnya, apakah open access atau tidak. Kalau kita Indonesia open access, ketik open access. Kemudian kontak information dibuat sama semua. Ada tiga isian, maka nomor telepon, nama itu sama saja, biar mudah. Kalau tiga isian beda orang, beda nomor telepon, nanti memusingkan. Jadi, Siri suruh mengisi semacam itu. Kemudian nanti submit. Submit. Nah, ini daftar pustakanya. Saya kira sudah cukup. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga jurnal Anda bisa terindik di Web of Science, sehingga amanat dari SINTA, indeks untuk internasional sisi jurnal bisa tercapai, sehingga jurnal-jurnal Indonesia dikenal secara internasional. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.